Halo, co-friends. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Keuntungan raksa sebagai pengisi termometer itu adalah, nah kita pahami di sini, termometer merupakan alat untuk mengukur suhu. Keuntungan termometer air raksa, yang pertama hasil pengukuran teliti, karena air raksa tidak membasahi dinding kaca atau pipa kapilar, sehingga untuk nomor 1 itu betul, yaitu tidak membasahi dinding. Nah kemudian pada termometer air raksa, dengan mudah kita melihat hasilnya, karena mengkilat. Nah sehingga untuk nomor 3 ini betul, yaitu mudah dilihat. Nah kemudian air raksa mudah menyerap panas, sehingga termometer air raksa bisa dengan cepat untuk mengukur suhu benda. Nah perubahan volume pada air raksa itu teratur. Nah maka nomor 2, yaitu pemuayanya tidak teratur, ini salah. Nah seharusnya teratur. Nah kemudian titik beku air raksa itu hanya min 40 derajat celcius. Nah untuk titik titik titiknya, 360 derajat celcius. Jadi termometer tersebut tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Nah karena titik beku air raksa itu hanya min 40 derajat celcius. Nah maka untuk nomor 4, titik bekunya rendah, ini salah. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa untuk pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Maka jawabannya adalah yang opsi B. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.